Terima kasih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Heri Mulyadi mengatakan, memperbaharui data pendidikan anggota keluarga di kartu keluarga penting dilakukan. Sebab menurutnya banyak orang tua jarang memperbaharui data pada kartu keluarga, termasuk data pendidikan. Selain mengakibatkan data tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Landak tidak valid, data pendidikan pada kakak juga berpengaruh pada data rata-rata lama sekolah, serta harapan lama sekolah di Kabupaten Landak. Nah ini tentunya data ini kan nanti kalau sudah diupdate, misalkan anaknya sudah tambah SMA, ini SLTA sadarnya sudah S1, ya pendidikannya S1, sehingga nanti data terkait pendidikan keluarga Kabupaten Landak ini kan bisa data yang valid. Karena berarti S1-nya sekian, S2-nya sekian, jadi itu berpengaruh pada rata-rata lama sekolah kita dan harapan lama sekolah di Kabupaten Landak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Heri Mulyadi juga menghimbau agar warga Landak yang terpaksa berhenti sekolah untuk tetap mengikuti program kesetaraan baik paket A, B maupun paket C.